Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gua Hedy di channel Broer pada kesempatan kali ini gue mau bikin konten nih jadi malam ini nih mungkin dikadang nonton siang pagi atau sebagainya terserah kalian pokoknya what the fuck proyekin salah satu motor gua itu yang gua kasih nama si El Nino ini proyeknya tuh gue pengen ganti bodi balap nah kenapa sih gue pengen ganti boling bodi balap yang pertama itu karena temen-temen gue pada pakai bodi balap jadi biar sama-sama bodi balap jadi keren gitu ya jadi kalau di jalan tuh kayak apa ya kayak konvoy motor kalau kalian enggak tahu ya cuman menurut gue tren aja gitu pakai bodi balap ya terus yang pertama performance untuk performa pertama ya yang bakal kalian dapatkan itu motor kalian bakal terasa ringan sebelumnya kan pakai bodi bawaan motor tuh ada lampu ya kan banyak plastik gak begitu beratlah kalau di total-total tuh selesinya gua kurang tahu sih ya nanti gua cari deh berapa-berapa selesinya ya kisaran gua pernah badi sih itu kayak kisah tuh 5 kiloan lah lumayan jadi motor tuh 5 kilo lebih ringan gitu kalau misal bobot lu tuh 60 ya kan nah otomatis kalau pakai bodi balap bobot lu di diskon tuh jadi 55 gitu lah ya tapi bohong hahaha hahaha jadi mau akselerasi juga lebih enak terus yang kedua karena motor gua ini sedikit dioprek ya kan jadi nah kemarin tuh sempet gua daino itu hasilnya udah oke sih cuman atasannya itu kurang kayak kurang angin gitu ya jadi pasukan udara yang diisap itu kurang katanya kata mekanik gua cuman setelah udah oke aja kalau misalnya orang yang puas mah yaudahlah itu ngapain sih ya cuman karena kurangnya ya ya begitu lah ya kan biar kita asik di atas itu jadi imam anjay hit bang eh pasukan dulu kenapa sih ngaruhnya apa sih nah si bodi balap ini kan yang kita ketahui dia tuh nggak ada lampunya ya jadi si lampu depan itu kan udah dicopot nah fungsi rumah lampu itu tuh kita copot bukan kita copot sih emang di bodi balap itu udah nggak ada dudukan lampu jadi udah nggak ada lampu nah itu diganti jadi lubang lubang air scoop dimana lubang air scoop ini bakal nyambung ke air ram yang masuk nanti ke box filter lalu disupply ke dalam pembakaran ya masuk ke total body itu itu aja sih terus nah ini juga karena sebenernya bodi standar gue tuh udah perempur banget udah pada busak lah pokoknya mau hit bang tapi gua tuh ripenya pengen yang warna merah sama aja kayak sama aja gitu ya jadi gue pake yang agak beda gitu ya yaudahlah ganti bodi balap lagi nih juga bodi malap itu ya malap banget sih ya maksudnya saran tiga sampai lima juta untuk yang model-model seperti gue itu nggak tahu pemode yang lain tapi bohong hahaha hahaha pesen di tempat gue ini itu ntar gue kasih ya Instagramnya di bawah atau nanti kalau misalnya nggak mau ribet mau kontak gue aja gue mesin juga bisa tenang aja nanti komen atau DM kan ntar gue cantumin Instagram baru tinggal DM aja oke udah kita tunjukin aja deh biar gak lama ya kalian lihat aja deh pokoknya ntar pokoknya gue kasih video timestamp mungkin ntar yang bisa kalian lihat buat apa ya referensi refreshingnya sih paling gue ya buat aja dari proses masih bodi standar jadi bodi balap gitu oke kita lanjut aja yuk tuh bodi balapnya tempatnya nih bodi depannya tuh kayak begitu ya gue bilang air rame itu bakal gede nah ini kayak begini jadi kan biasanya di samping sini jadi sini kan jadi otomatis asuman udaranya tuh jadi lebih maksimal tapi bohong hahaha hahaha nah ini bodi belakangnya ini mencar-mencar itu bang mau pasang lampu jadi ini bodi balap tapi tetap gue pasang lampu nanti lampunya buat taruh sini pikir lucu ya hahaha hahaha aduh lanjut lagi nah ini bodi di samping bawah abis gua baut bautin tadi gua kasih klip-klip gue kasih baut biar apa namanya simple gitu kan jadi kalau mau bongkar tuh kan klipnya udah model kayak gini nah klipnya udah model kayak gini jadi kalau mau copot tinggal buat sini aja jadi gak usah dikasih mur-mur belakangnya lagi tapi bohong nah kita lihat motornya nah ini dia motornya motornya si El Nino nih, gue kasih nama El Nino ini masih pake bodi standarnya motor gue masih keren sih, sebenernya sih gue itu keren gitu ya padahal pake bodi standar juga ya, tapi gak tau kenapa pengen ganti aja gitu, bosen udah keren gue udah pake karbon-karbonan jadi sayang kan sebenernya nah kalau yang gue bilang itu air RAM standarnya itu kan disini nih nah ini kecil nih, disini nih gak tau gak nah gue terangin dulu nah nah tuh kan, cuma segini aja nah kalau bodi balap tuh nanti pindah disini ini lampu ini jadi gak ada nah itu jadi air RAM nah itu jadi nyerok anginya lebih banyak ya dibandingkan disini lagi pula juga lubangnya juga lebih gede otomatis masukan udara segar yang masuk ke intake itu lebih banyak tapi bohong keuntungan pake bodi balap yang itu gue jelasin selain air RAM, ya itu apa namanya bobot, bobotnya tuh lebih enteng enteng banget, ini kan plastik ya banyak juga nih, nih terus gue juga pake karbon, sebenernya berat banget nih motor nah, patut berat sebenernya sih di seber itu bodi nih ah 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton